Intro Presiden Jokowi meluncurkan aplikasi Government Technology atau GovTech di istana negara. Lantas, seperti apa aplikasi GovTech tersebut? GovTech akan memungkinkan pelayanan masyarakat terintegrasi ke dalam satu platform. Anas menambahkan, GovTech ini nantinya akan dikelola oleh kementerian dan lembaga sesuai tupaksinya masing-masing. Ditargetkan, GovTech akan mulai dioperasikan pada September hingga Oktober 2024 mendatang. Intro Hanas mengatakan, peluncuran GovTech diharapkan akan memudahkan masyarakat kalau mengurus berbagai hal. Sebab nantinya semua yang dibutuhkan masyarakat akan terintegrasi di satu layanan. Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat. Adalah manfaat yang diterima masyarakat. Adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, Ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Tidak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah, mempercepat. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, baru saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membuat platform-platform baru. Karena tadi, 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek, waktu membuat anggaran, ada 6,2 triliun rupiah yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru, membuat platform baru. Satu kementerian sudah lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi. Ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Dan tidak boleh diteruskan lagi. Di Kementerian Kesehatan? Kementerian Kesehatan ada? Ada berapa aplikasi? 400. Bayangkan, satu kementerian 400. Saya enggak akan tanya yang lain, karena kalau tanya mesti lebih dari itu, banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5 ribu. Saya enggak tunjukin di kementerian mana. Bagi kreatifnya. Bagi kreatifnya. Apa yang terjadi? Install. Lagi. Isi data lagi. Ruwet. Ruwet. Inilah yang kita stop. Terima kasih telah menonton!